Ikea, perusahaan retail perabot dan furnitur asal Swedia yang punya jejak kemanusiaan di Lombok. Berkolaborasi dengan aksi cepat tanggap, Ikea mengimplementasikan produk terbaiknya untuk anak-anak terdampak gempa Lombok. Kamis 14 November, Ikea meresmikan fasilitas pusat bermain anak dan pendidikan anak usia dini. Fasilitas ini didirikan di beberapa dusun di Lombok Utara. Pusat bermain anak dan pao tersebut berlokasi di Dusun Sumur Pandetengak, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, dan di Dusun Muara Putat, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang. Lebih dari setahun pasca gempa Lombok, tak sedikit anak-anak Lombok yang masih menyimpan rasa takut dan trauma karena gempa. Apalagi anak-anak Lombok ini pun sempat mengalami kehilangan tempat belajar. Program kemanusiaan ini sesuai dengan visi Ikea untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Ikea Indonesia pun membangun pusat bermain anak dan pao dengan beberapa fasilitas bermain yang edukatif di Lombok. Harapannya selain bermain, anak-anak penyintas gempa Lombok ini bisa mengisi waktu dengan belajar. Fasilitas belajar pusat bermain anak juga pao ini adalah hasil dari penjualan produk Blue Bag Ikea bagian dari program keberlanjutan Ikea Indonesia bagi lingkungan dan masyarakat. Sebetulnya dalam penampilan adik-adik ini yang tadinya saya merasa kepanasan, jadi sedikit sejuk. Jadi sebetulnya Ikea itu mempunyai visi, visi yang sangat sederhana sekali, yaitu untuk mewujudkan. Nama saya Ririn Basuki, saya Public Relations dari Ikea Indonesia. Jadi kami hadir di Lombok Utara ini untuk membantu adik-adik pao yang terkena bencana karena sekolahnya ambruk. Dan oleh karena itu kami memberikan bantuan berupa shelter untuk taman bermain sekaligus untuk pao sehingga anak-anak ini bisa melanjutkan belajar sambil bermain dan bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Dan kami berharap dengan adanya bantuan dari Ikea ini, teman-teman di paut di Lombok Utara ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat untuk mendapatkan bangunan yang lebih permanen. Terima kasih. Kepala Jambang NTB mengatakan, fasilitas terbaik dari Ikea untuk anak-anak Lombok ini diharapkan mampu mengubah trauma anak-anak menjadi keceriaan. Bermain anak-anak ini adalah rapi yang kita harapkan betul-betul berdampak baik bagaian anak-anak kita. Segera shifting, segera berubah, pindah posisi dari yang semula merasakan, melihat bangunan-bangunan yang runtuh. Sekarang tiba-tiba ada bangunan yang luar biasa. Saya sendiri baru melihat fasilitas yang luar biasa seperti ini. Ini bisa merubah kemudian trauma mereka menjadi keceriaan seperti tadi. Ini anak-anak kita ini belum, apa namanya, sudah tidak sabaran, mau masuk ruangan dan bermain. Sekali lagi, mewakili aksi cepat tanggap. Kami berharap memang, Ibu Anggir, ini proyek ini tidak boleh berhenti sampai sini. Kami berharap kolaborasi yang terus-menerus dengan pihak pemerintah kebupaten ke depannya bahwa ini adalah salah satu atau dua, tiga tempat yang bisa kita intervensi pembangunannya. Tapi banyak sekali tempat yang jauh lebih banyak lagi yang harus kita intervensi. Dan ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang harap dengan pihak kebupaten. Nani Triana Cahyani, selaku pembina kelompok bermain, mengaku ikut bahagia dan mengucap terima kasih kepada IKEA dan ACT. Ia mengatakan telah banyak sumbangsi ACT dan berkolaborasi kemanusiaan lain yang membantu memulihkan lombok pasca gempa. Seperti yang sudah saya bilang, tadi saya sampaikan kepada Kepala Cabang ACT NTB. Bahwa sejak terjadinya gempa hingga detik ini, sumbangsi ACT untuk kami di Lombok Utara ini memang luar biasa sekali. Dan melihat shelter ini, kami merasa bahagia bahwa anak-anak kami ketika menjelang musim hujan ini, mereka masih bisa tetap belajar tanpa harus menunggu musim hujan berhenti. Dan ini saya rasa bangunannya juga ramah, aman, terutama bisa melindungi anak-anak dari kehujanan, dari air hujan yang sekarang sudah mulai musim hujan. Sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman IKEA Indonesia dan teman-teman ACT. Bantuan yang luar biasa sekali, dari awal gempa hingga detik ini bantuannya untuk kami di Lombok Utara sungguh amat sangat besar untuk memajukan, terutama tidak hanya saja membantu masyarakat ini, tetapi lebih memperhatikan putra-putri kita, mulai dari PAUD, ISD, ISD, SMA, ACT, dan secara merata, Tuhan memberikan bantuannya kepada teman-teman. Terima kasih.